Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita membuat powerpoint yang atraktif Kalau pertemuan yang lalu itu kita sudah belajar bagaimana memberikan animasi Nah, hari ini setelah melihat video pembelajaran ini Harapannya kalian semuanya akan bisa menggunakan link Jadi ini nanti akan ngering atau akan nyambung bagaimana caranya agar dari satu slide Saat kita pencet tombolnya, pindah ke slide yang lain sesuai harapan kita Simak baik-baik ya Kita dibuka dulu powerpointnya Dan kita buka saja proyek yang sudah pernah kita buat yang kemarin Karena kita akan melanjutkan di sini Oke, nah di sini kita akan menambahkan dulu untuk keterangan Seperti biasa, ini kan slide yang pertama adalah mengenal binatang Slide kedua itu tentang bursa Dan slide yang ketiga itu tentang kata Oke, nah ini bisa kita pindahkan dulu saja di sini Biar bergerak di sini saja Oke, nah kita lanjutkan sekarang Kita akan masuk ke slide 1 Dan kita akan beri keterangan di sini Menggunakan slide di sini Kita ambil salah satu Kita buat boxnya di sini dulu Oke, kita akan beri keterangan di sini Kita bisa pilih di sini ada banyak pilihan Kita pilih warna orange saja Terus kita beri keterangan di sini dengan rusa Oke, sehingga nanti dengan tujuan saat kita klik bagian rusa ini Nanti akan langsung masuk ke slide rusa tersebut Oke, yang selanjutnya kita copy paste saja Untuk memberikan nama bagian kata Copy paste ini kita bisa seperti ini Kita ctrl C Terus nanti kita pindahkan Bursanya Terus kita letakkan Ini sudah bisa Semacam ini Atau Ini saya dial dulu Kita klik kanan Di bagian ini Terus kita geserkan Ke posisi yang kita hadapkan Oke, baru kita lepaskan di sini Copy here Oke, semacam ini Terus rusa ini kita ganti menjadi Sorry, rusa ini nanti kita ganti menjadi katak Karena kita akan mengganti nama bagian Si rusa ini menjadi katak Nah, karena katak lebih panjang Kita panjang Oke, seperti ini Nah, maksudnya seperti apa sih mis? Nanti kalau kita klik di bagian rusa ini Maka akan langsung pindah ke selat ini Nah, dan saat kita pindah ke bagian katak ini Nanti akan pindah langsung ke selat yang ada kataknya ini Gimana caranya? Perhatikan baik-baik Nah, di bagian rusa ini Kita klik Bukan ditulisannya ya Tapi di bagian boxnya ini Terus kita pilih ke bagian insert Kita lihat di action ini Kita hyperlink dulu Karena kita mau akan buat journaling ini Kita pilih slide Oke Karena tadi yang kita pilih rusa Jadi kita klik di bagian rusa ini Kita oke Oke Nah Terus Sekalian sekarang di bagian katak Sama yang kita lakukan Action Hyperlinknya dulu Nah, kita sebenarnya bisa pilih ya Ini bagian-bagian yang mana Tapi akan lebih mudah Pilih di bagian slide-nya Terus akan mengarah ke mana Sesuai tujuan kita tadi Ini bagian katak Oke Oke Nah, seperti itu Selanjutnya Kalau kita tampilkan Kita tayangkan ini Oh, seperti apa ya Kita coba kita slide show di sini Nah Kalau kita kliknya Ini kan sudah ada tanda tangannya nih Nah, ini juga ada Jadi nanti kalau misalkan kita klik Ini nanti akan menuju ke posisi yang kita inginkan Rusa Nah Dia akan masuk ke bagian Rusa Seperti itu Terus Kalau misalkan kita lihat lagi nih Kita akan coba Kalau kita klik di bagian katak Nah Dia langsung memunculkan di bagian kataknya Oke Nah Sayang sekali Permasalahannya Saat kita mengklik di bagian yang lainnya Nih, kita lihat ya Ini Miss tidak mengklik di bagian rusa atau katak Tapi klik di bagian sini Maka dia tetap akan berpindah Ternyata Nah Karena dia tetap akan berpindah Jadi kita akan mengatur Agar Posisi ini Saat kita klik di bagian rusa saja Maka akan pindah ke rusa Kita klik di bagian katak saja Maka akan pindah ke katak Jadi bukan klik di sebarang tempat Akan berpindah Caranya bagaimana? Cukup mudah Ini rusa dan katak ini Kita masukkan dulu Kita akan ke bagian Oke Lihat disini ada slide show Terus slide set up slide show Nah klik di bagian sini Ininya kita ganti ke bagian Project at a kiosk full screen Nah Kita oke Seperti itu Oke kita coba dulu ya Nah Ini kita lihat Ini ada gambar-gambar tangannya Sekarang Ini saat kita coba klik-klik di bagian sembarang tempat disini Maka dia tidak akan berpindah kemana-mana Oke Nah Kalau sekarang di klik di bagian rusa Baru dia tindah ke bagian rusa Nah Permasalahannya lagi Sekarang Kita tidak bisa kemana-mana Tidak bisa kembali Kecuali menggunakan tombol ice cream Oke Nah Ini juga sama Katak Langsung masuk ke katak Tapi kita tidak bisa kembali lagi nih Karena tidak ada tombol-tombol yang mengarahkan kita Nah kita buat dulu tombol-tombol yang ngeling Oke Ini kita buat ya Hmm Di bagian ini biasanya kan akan ada next atau back gitu Kita ambil di insert Kita buat disini Kita Hmm Ambil yang panah ini aja Kita buat disini Seluruh Cukup sepertinya ya Kurang ini Kita kalau mau ganti warnanya beli Karena warnanya ya luwayan Jadi kita pilih warna-warna Sesuai selera kita lah Oke Jadi disini Soi Nah Terus kita tulis Disini Next Oke Terus kita copy Kalau nextnya kurang jelas Ini tulisannya Kita juga bisa ganti huruf-hurufnya Kita bisa pilih di bagian ini juga Sesuai dengan selera kita Jadi ini tentang kreativitas juga Oke Misalkan kalian mau membesarkan ukurannya Nah Disini juga bisa Seperti ini Nah Kita mau buat juga tombol backnya Caranya gimana Tinggal kita copy saja ini Klik kanan Klik kanan Keser Kesini Hmm Copy here Oke Nah posisinya ini kan berbalik nih Posisi kayak gini Nah Kita bisa balikkan kesana Jadi nanti Ini kita buat Untuk tombol backnya Oke Bisa kita kecilkan sedikit Oke Terus tulisannya kita ganti Ini tulisannya menjadi back Back Oke Terus Nah Kalau back ini tadi Seperti biasa Kita kan mau bikin linknya Kita linkkan dulu Kita masuk lagi ke insert Action Nah Nah Kalau kita back Kita pengennya mau kemana nih Oh Mau ke bagian yang depan Yang mengenal Di bagian awal Ya Kita oke Ini sudah pas ya Memilihnya ya Terus kita oke disini Kita oke Ya Terus kalau yang ini Yang next Kita pilihnya Kalau Menekan tombol next ini Kita mau kemana Kita masuk lagi ke action Enter linknya lagi Jadi kita buat linknya Kita ke slide Kalau next Kita mau ke kata Wah Berarti slide yang ke Tiga Seperti ini Oke Nah Gimana nih Nanti kalau untuk yang bagian kata Tinggal kita copy Yang ini kan Oke Kita tinggal copy Nah Karena ini pindah slide Jadi kita pakai Ctrl C Baru kita pindah ke slide Yang selanjutnya Ada disini kan Baru kita bisa Ctrl C Oke Sepertinya belum ke klik tadi Sorry Klik Nah Posisi Ctrl C Pindah Dari Ctrl V Nah Oke Nah Ini Otomatis akan Niput Linknya Nah Nah ini pengennya Backnya Back kemana Kalau misalkan Back ke selanjutnya Sebelumnya yang ini Nomor 1 Berarti sudah sesuai Tapi kalau kesini Kita harus memperbaiki Di bagian Exitnya Ini tadi Ya Tapi kita berharapnya Kesini saja Terus Mau ditambah nih Kalau yang disini Ya Sina kalau yang terakhir Terus Sudah cukup Tombol exit Tombol keluarnya Kita buat saja Disini Untuk rehat Kita Exitnya Kita pakai Tanda silang Oke Kita ambil disini Kita buat silang Disini Kita Kecilkan dulu Oke Kita buat sedikit Lanjut Oke Disini Cukup Kita Putar Set Oke Kita Tentakan disini Supaya nanti Tau Kita Oh kita Mau kemana Nih Nah Ini nanti Kalau Balik lagi Kesini Itu kan Sama dengan Back Jadi Kita Berikan Saja Kita Tambah Dulu Slate Yang akan kita isi Tentang apa Thank you Oke Kita Ucap Ucapan Terima kasih Ya Thank you For Watching Oke Kita ambil ini Dan Hobi sekali Ini Kalau mau Tentang Di background Kita Buat Background Yang Seru Kita Ambil Di bagian Picture Kita Bisa Hmm Kita Saja Di bagian File Kita Ambil Yang Background Yang Kita Sudah Punya Kita Ambil Yang Background Oke Kita Bisa Pilih Sesuai Yang Kita Mau Nah Ini Berarti Kalian Bisa Mengambil Background Dari Gambar Gambar Yang Kalian Punya Dari Gambar Gambar Yang Kalian Sudah Ada Kita Pilih Salah Satu Misalnya Mau Pilih Yang Ini Saja Pemandangan Oke Seperti Itu Ya Mau Tambah Gambar Boleh Tambahkan Gambar Disini Terus Mau Ambil Lagi Di Asti Gif Saja Gambar Kupu Kupu Ini Aja Oke Oke Kita Kecilkan Gambarnya Kita Letakkan Disini Kupu Kupunya Thank you For Wajinya Bisa Kita Perbaiki Kita Letakkan Disini Kita Juga Bisa Ganti Misalkan Oh Saya Tidak Mau Nih Hurufnya Seperti Ini Oh Saya Tulisannya Mau Seperti Apa Dan Sebagainya Nanti Bisa Langsung Diatur Atur Saja Diposisikan Disitu Oke Nah Ini Bagian Bagian Yang Lain Yang Sudah Pernah Kita Pelajari Setidaknya Bisa Kalian Gunakan Juga Misalkan Sekarang Mau Ganti Hurufnya Dibadah Oke Supaya Kalau Ini Juga Tidak Begitu Men Join Oke Cukup Disini Terus Mau Kita Perbesar Hurufnya Juga Bisa Ukurannya Kita Perbesar Kita Kembali Ke Home Kita Perbesar Ke Bagian Sini Kurang Lebih Seperti Ini Oh Sorry Thanks Nah Cukup Jelas Ya Terus Ini Bagian Set Yang Terakhir Ini Akan Kita Gunakan Untuk Nutup Bagian Jadi Kalau Nanti Kita Tekan Tombol Silah Ini Akan Mengarah Ke Posisi Ini Gimana Caranya Kita Masuk Ke Sini Seperti Biasa Tadi Kita Ke Insert Lagi Kita Ke Action Terus Kita Hyper Dulu Masuk Yang Kemana Kita Lihat Baca Slide Thank Thank For Watch Oke Nah Kita Oke Seperti Itu Oke Selesai Nah Gimana Kalau kita Tampilkan Yuk Kita Lihat Oke Nah Kalau kita Klik Nih Lihat Misalnya Klik Dimanapun Sudah Nggak Bisa Tapi Hanya Bisa Kalau Misalnya Klik Di Bagian Katak Atau Rusak Kalau Misalnya Klik Di Bagian Rusak Ya Munculnya Ini Kalau Misalnya Next Munculnya Katak Kalau Katak Ini Misalnya Back Oke Kembali Di Bagian Awalnya Tadi Kita Ngatur Di Bagian Awal Bukan Kembali Ke Rusak Kalau Kita Kembalikan Ke Rusak Kita Atur Seperti Biasa Di Bagian Action Tadi Slide Ke Arah Rusak Tadi Misalnya Mengarah Mengenal Jadi Ini Katak Gimana Nih Kalau Saya Tekan Tombol Silang Ya Kembalinya Ke Sini Jadi Seperti Itu Kita Sudah Bisa Menggunakan Head Terus Jangan Lupa Supaya Saat Kalian Gunakan Itu Nanti Langsung Bisa Tampil Show Seperti Apa Kita Sini Terus Kita Ambil Disini Nah Bisa Belajar Seperti Ini Kita Beri Namanya Lagi Karena Yang Awal Ini Produk Yang Awal Jadi Karena Ini Sudah Ada Link Dan Jangan Lupa Karena Ini Show Ini Diganti Bagian PowerPoint Show Oke Nah Seperti Ini Terus Dalu Disimpan Saja Tapi Pastikan Ya Kalian Menyimpan Ke Folder Yang Kalian Harapkan Oke Save Nah Seperti Itu Jadi Sekarang Produk Kita Sudah Jadi Kalau Misalkan Kalian Ingin Melihatnya Kalian Bisa Mencari Di folder Yang Sudah Kalian Simpan Jadi Hari Ini Kita Sama Sudah Belajar Badan Jangan Hyperlink Oke Ada Yang Mau Dikanyakan Jika Tidak Kita Bisa Lanjut Semoga Bermanfaat Ya Tidak I Tidak Absolut Tidak